وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْرِسِينَ لَهُ الدِّينَ Setelah itu kan kalau dia dikubur akan dikembalikan ke jasadnya dan ditanya siapa rohmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Itu tiga pertanyaan yang disebut dengan fitnah kubur, ujian di dalam kubur. Pertanyaannya, bagaimana kalau binatang? Kita katakan binatang bukan muka lakuk. Binatang tidak dibebani dengan beban syari'i. Ya ngapain dia ditanya? Dia tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Dia diciptakan oleh Allah SWT untuk masalah manusia. Bukan untuk mempertanggungjawabkan amalannya. Iya. Terkait dengan ruhnya kemana dan dimana, walhalam. Tidak ada gambarannya. Karena yang digambarkan kepada kita adalah ruhnya manusia. Dia akan kemana setelah dicabut dan akan kemana setelah dikubur badannya. Dan apa yang dia lakukan setelanya? Setelah dikubur. Itu ruh manusia. Kalau hewan, tidak ada berita. Apalagi tentang ruh. Kita tidak boleh berbicara banyak kecuali apa yang ada nasib. Dan Allah SWT yang berfirman seperti itu. Waya sa'aluna ka'ani ruh. Mereka bertanya kepada kamu tentang ruh. Ya. Mereka bertanya kepada kamu tentang ruh. Allah SWT katakanlah, ruh itu min amri rabbi. Ruh itu adalah termasuk urusan rabbi. Dan sekalian tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit tentangnya. Diculis sedikit tentangnya. Jadi kalau kita tidak dapat kabar, kita tidak boleh berbicara. Termasuk ruh binatang. Lihat kemana dan kemana setelahnya. Walhalam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.